Diiringi gending karawitan dan digelar langsung di halaman balai kota Yogyakarta. Inilah ritual jamasan benda pusaka tombak Kiai Wijayamukti milik pemerintah kota Yogyakarta. Jamasan tombak pusaka yang digelar Senin pagi ini dilakukan langsung oleh penjabat wali kota Yogyakarta Singgiraharjo. Tradisi tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan suro yang bermakna menyucikan dan melestarikan benda pusaka yang merupakan pemberian dari keraton Yogyakarta. Dalam prosesnya jamasan dilakukan dengan membersihkan pisau atau ujung tombak dengan olesan potongan jeruk dan serabut kelapa. Tombak Kiai Wijayamukti yang memiliki panjang 2,5 meter ini merupakan salah satu benda pusaka keraton Yogyakarta yang dibuat sekitar tahun 1921 silam dan diberikan langsung oleh gubernur D.I.E. kepada pemerintah kota Yogyakarta. Tombak pusaka ini memiliki simbol manung galing atau bersatunya pemimpin dan masyarakat. Jamasan pusaka ini kan sering ini merupakan salah satu tradisi dari budaya kita. Tujuannya adalah untuk membersihkan pusaka baik itu keris maupun tombak yang baik itu punyanya pemerintah maupun masyarakat kuat. Dan hari ini pemerintah kota melakukan jamasan terhadap pusaka yang memang diberikan oleh Asal Dalem, Kapal Gubernur kepada seluruh kepala daerah atau pemerintah yang ada di daerah Isimah, Yogyakarta. Nama pusakonya adalah Wijaya Mukti yang tentu punya makna bahwa pemerintah kota akan selalu memberikan pengayuman terhadap masyarakat dan akan mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan itu sendiri. Lalu itu tadi dilakukan jamasan yang dilakukan setiap tahun sekali di bulan sepuluh. Usai di jamas atau dibersihkan, pusaka tombak Kiai Wijaya Mukti ini kemudian diarak untuk kembali ditempatkan di ruang kerja wali kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Bayu Sejati, Adi TV